Oke selamat datang kembali di channel ini, di kesempatan ini kita akan belajar tentang ISP32 ISP32 merupakan penerus dari ISP8266 dengan menambahkan fitur bluetooth di dalamnya dan tentunya juga wifi seperti di ISP8266 nah untuk modul ini boleh dibilang sudah agak lama launching kita tiga tahun yang lalu tapi baru di kesempatan ini saya bisa saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya ISP32 mempunyai konektivitas wifi 150 mbps data read dengan ht40 kemudian bluetooth dengan BLE atau bluetooth low energy dan legacy bluetooth prosesor yang dipergunakan adalah transilica extensa dual cord 32 bit kemudian LX6 mikro prosesor pada 160 sampai 240 MHz ROMnya sendiri 448 KB kemudian SRAM itu 512 KB untuk board ISP32 ini ada banyak ada sekitar 6 lebih yang saya ketahui tapi yang di yang saya beli kemarin ini adalah tipe duit duit deadkit yang 30 GPIO nah di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana dengan menghidupkan LED built-in dari dari ISP32 ini nah dan dan nanti kita untuk memprogram atau mengkoding ISP32 ini saya mempergunakan Arduino IDE kita langsung aja ke komputer seperti apa kodingnya ini adalah gambaran pin dari ISP32 tidak jauh berbeda dengan ISP8266 tapi di modul ini ada penambahan fitur bluetoothnya oke kita langsung aja ke program sederhananya oke disini saya sudah mengetik ada penambahan fitur LED Blink built-in untuk ISP32 nah tapi sebelum itu gimana caranya menambahkan board ini ke Arduino IDE caranya seperti ini kita ke file kemudian ke preference dan disini di copy linknya akan saya taruh di deskripsi video ini kemudian di tinggal di copy paste saja habis itu oke nah kemudian di kita ke tool kemudian ke board klik di board kemudian board manager karena saya sudah menambahkan tadi kita ketik disini ISP32 karena saya sudah install nah tinggal install saja saya sudah install sebelumnya jadi saya tidak akan menginstallnya kembali tinggal install saja file nya sekitar 43 MB nah setelah terinstall tinggal di close nanti akan muncul seperti ini Arduino board ISP32 dan ISP8266 yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di channel ini nah disini banyak board yang tersedia tergantung nanti tipe apa yang dipergunakan tapi yang kebetulan saya mempergunakan tipe duit ISP duit kurang tahu nih cara ngejanya kemudian Depkit versi 1 seperti yang terlihat tadi saya memakai yang ini pada umumnya sih yang beredar di pasaran ya ini tapi tergantung nanti teman-teman tergantung dari board development board yang teman-teman pakai ada yang pakai wimos ada yang pakai banyak tapi saya memakai yang ini oke kemudian disini kita apa namanya dipain dulu build-in lednya di pin nomor 2 kemudian di point setupnya kita ketik pin model build-in output sebagai output output kemudian di point di point di point loopnya kita ketik digital wire leadable in height delay nya 500 ini hitungannya milisecond jadi sekitar setengah detik untuk height ini untuk hidup dan kemudian next nya digital wire low ini untuk mematikan kita berikan delay 500 juga atau setengah detik oke seperti itu kita langsung aja upload tapi sebelumnya di sebelum upload pastikan dulu ininya apa namanya port nya port kodenya disini saya terdetect di port 7 port nya sudah kemudian kita upload oke disini muncul oke sudah mari kita lihat di port nya seperti apa dia oke itu setelah kita upload tadi ini sorry kameranya agak pecah ini program yang kita upload ke ISP32 tadi led build in dari ini akan hidup setengah detik dan mati setengah detik sesuai dengan program kita tadi nah demikian video kali ini membuat led blink di ISP32 board yang boleh bilang penerusnya dari ISP8266 nantinya kita akan banyak beresulingan dengan board ini oke saya rasa itu untuk kali ini semoga bermanfaat selamat beraktifitas terima kasih terima kasih di